Ini namanya kue perut ayam, jajanan jadul yang memiliki tekstur lembut dan rasanya enak. Dengan satu butir telur, kita bisa menghasilkan kurang lebih 23 buah kue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu lagi dengan saya CQR. Jika pada video sebelumnya saya pernah share resep dan cara membuat kue perut ayam tanpa tape, kali ini saya akan membagikan resep perut ayam jajanan jadul dengan menggunakan tape. Siapkan wadah dan pecahkan satu butir telur. Masukkan 100 gram gula pasir, 1 saset vanili bubuk, 1,4 sendok teh garam, Bahan-bahan ini kita aduk sampai bercampur rata dan gula larut. Setelah semua bahan bercampur rata dan gula larut, kita hentikan mengaduknya. Masukkan 100 gram tape singkong yang sudah dihaluskan. Ini sebelumnya sudah saya haluskan dengan menggunakan blender. Aduk sampai tape singkong bercampur rata dengan adonan. Masukkan 1 sendok teh ragi instan. Di sini saya menggunakan vermipan. Pastikan bahwa vermipan atau ragi instan yang kita gunakan betul-betul masih aktif. Kita aduk-aduk adonan supaya vermipan berjampur rata dengan adonan. Selanjutnya saya masukkan 250 gram tepung terigu protein sedang. Tambahkan juga 1,4 sendok teh baking powder. Untuk baking powder ini saya menggunakan baking powder double egging. Sambil diaduk-aduk, kita masukkan 200 ml air hangat. Masukkan air hangat secara bertahap. Setelah kita mendapatkan tekstur adonan seperti ini, kita aduk-aduk adonan atau kita uleni sampai mendapatkan adonan yang bertekstur lembut dan ringan. Jadi untuk mengaduknya ini teman-teman ya, tidak sekedar diaduk tapi sambil sedikit dikacau-kacau sehingga adonan lebih lembut dan ringan. Nah setelah adonan dirasa sudah lebih lembut dan ringan, kita tambahkan air lagi. Aduk-aduk adonan sampai semua bahan bercampur rata dan pastikan tidak ada tepung yang masih bergerindil atau bergumpal. Nah setelah adonan bercampur rata dan licin seperti ini, kita bisa menghentikan mengaduknya. Bersihkan dan rapikan adonan yang menempel pada dinding wadah dengan menggunakan sepatula. Selanjutnya saya tutup adonan dengan menggunakan plastik wharf. Bila teman-teman tidak ada plastik wharf, kalian bisa menggunakan tutup lain yang tersedia di tempat kalian. Kita akan diamkan adonan sampai mengembang. Untuk waktunya silahkan menyesuaikan keadaan suhu di tempat teman-teman. Dan ini adonan setelah saya diamkan kurang lebih 1 jam. Adonan sudah mengembang, ditandai dengan adonan naik dan berbuih. Kita aduk adonan untuk membuang gas yang terbentuk. Untuk memudahkan proses menggoreng nanti, saya pindahkan adonan ke dalam plastik segitiga. Seperti ini teman-teman ya hasilnya. Kita panaskan minyak tetapi jangan terlalu panas. Gunting ujung plastik segitiga. Lubang plastik yang dibentuk disesuaikan dengan besar kecil kue yang kita inginkan. Selanjutnya kita tuang adonan dengan menekan plastik segitiga. Membentuk lingkaran di dalam wajan. Dan untuk proses menggoreng ini teman-teman ya, kita gunakan api kecil saja. Jika kita menggunakan wajan datar seperti ini, maka kita bisa sekaligus menggoreng sejumlah yang bisa memenuhi wajan. Jadi kita menggorengnya tidak perlu satu per satu, tapi bisa sekaligus ya teman-teman ya. Dan ini akan mempercepat proses penggorengan. Nah untuk wajan ini kelihatannya bisa muat untuk menggoreng empat buah kue. Dan untuk menggorengnya teman-teman ya, kita usahakan sekali balik dalam proses penggorengan supaya tidak banyak minyak yang terserat. Untuk kue yang sudah matang berwarna kecoklatan atau kekuningan seperti ini, kita bisa langsung mengangkatnya. Jadi untuk mengangkat kue tidak perlu menunggu bersamaan ya teman-teman ya. Kue yang sudah matang dan kita angkat ini akan kita tiriskan pada wadah yang sudah dialasi dengan kertas yang bisa menyerap minyak. Dan jika teman-teman menghendaki kue yang lebih besar, maka lubang plastik dibuat lebih besar seperti ini teman-teman ya. Dan untuk sekali menggoreng karena kue yang dibuat lebih besar, maka wajan hanya bisa memuat tiga buah kue. Alhamdulillah, akhirnya kue perut ayam sudah matang. Dengan penambahan tape atau penggunaan tape dalam membuat adonan, kue yang dihasilkan akan lebih lembut dan lebih empuk. Rasanya juga lebih enak. Bismillah. Hmm, ini betul-betul enak teman-teman ya. Rasanya manisnya pas, gurih, terasa tape, dengan aroma yang juga harum. Sangat cocok sekali untuk ide jualan. Karena jajanan jadul satu ini sangat digemari oleh anak-anak. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan video saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mendukung JQR Channel dengan memberikan subscribe, like, dan komen. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.